Tata surya kita sangat unik lho. Di dalamnya ada banyak fenomena misterius yang belum bisa kita pecahkan. Bahkan kabarnya, di balik Neptunus ada planet raksasa rahasia. Gunung berapi di Pluto bisa nyemburin es dan ngarai raksasa di Mars seluas daratan Amerika Serikat. Semua fakta ini bisa bikin kamu bingung kan? Tapi kira-kira beneran gitu nggak ya? Nah, kita cari tahu yuk. Tata surya kita sudah ada sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang umurnya emang udah unzur. Para saintis bisa menyimpulkan temuan ini setelah mereka meneliti meteorit sebagai materi tertua yang bisa mereka dapatkan. Di Venus, kamu nggak akan bisa berlama-lama memakai topi. Berdiri di permukaannya aja sulitnya minta ampun. Angin di situ sangat kencang dan angin atasnya bertiup 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasi Venus. Angin kencang ini terus menerjang permukaannya dan makin lama semakin ganas. Kamu pengen datang langsung ke situ ya? Oke, berarti kamu perlu menempuh perjalanan lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi sebelum keluar dari tata surya. Jangan lupa bawa Google Maps ya! Metana adalah produk samping berwujud gas yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Selain menjadi bagian dari atmosfer Mars, materi ini juga terus-terusan bikin para astronom kebingungan. Volumenya juga berubah-rubah dan mereka nggak tahu pasti asal-muasalnya. Mungkin nggak sih kalau di Mars ada kehidupan? Kamu masih ingat kan kalau Pluto pernah menjadi planet di tata surya kita? Tapi statusnya telah dicopot sejak tahun 2006. Kemudian si Pluto berganti gelar menjadi planet katai. Dan uniknya, diameter planet ini ternyata lebih pendek dari panjang daratan Amerika Serikat. Jarak dari pesisir barat ke pesisir timur Amerika yaitu sekitar 4.300 kilometer. Sedangkan Pluto cuma berdiameter 2.300an kilometer. Planet Uranus berotasi ke arah samping dan para astronom belum bisa ngejelasin alasan di balik posisi anehnya ini. Mungkin penyebabnya karena tabrakan dahsyat di masa lalu. Tapi sejauh ini, klaim tersebut cuma sebatas teori sih. Jadi memang cuma Uranus yang posisinya miring. Matahari kita gede banget. Gimana enggak? Masanya aja sampai 99,86 persen dari total masa tata surya, terutama hidrogen dan heliumnya. Sedangkan 0,14 persen sisanya menjadi masa dari kebanyakan planetnya. Aktivitas tektonik kemungkinan enggak cuma terjadi di bumi, tapi juga ada di planet lain. Para astronom telah menemukan bentuk dataran mirip tebing di Merkurius. Jadi kemungkinan planet ini bisa mengecil sangat cepat karena dipicu oleh aktivitas tektonik. Di kebanyakan film sci-fi tentang luar angkasa, karakter utamanya akan masuk ke sabuk asteroid sambil terus menangkis gempuran batu luar angkasa. Objek antariksa ini jelas sangat membahayakan pesawatnya, tapi kenyataannya enggak seheboh itu kok. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Di area itu memang ada ribuan asteroid, tapi jaraknya sangat berjauhan, jadi kemungkinan besar enggak saling bertabrakan. Di balik orbit Neptunus, terdapat sabuk kuiper yang dipenuhi objek es raksasa. Tapi anehnya, para saintis enggak bisa memperkirakan pola gerakannya. Jadi mereka cuma bisa ngejelasin planet tersebut mungkin berada di balik Neptunus. Planet hipotetis ini diberi nama Planet 9 dan keberadaannya masih perlu dikonfirmasi. Perbedaan antara gunung berapi di bumi dan di Pluto ibarat seperti api dan es. Beneran, gunung berapi di bumi ngeluarin lava, tapi kalau di Pluto ngeluarin es. Jadi saat membeku, air mulai memuai dan tekanan kuat ini terus terakumulasi sampai akhirnya... ...duar! Esnya meletus. Akibat dari proses ini, terbentuklah kriya volkano baru. Salah satu satelit Saturnus, Lapetus, memiliki dua warna unik. Salah satu sisinya disinari cahaya terang, tapi sisi lainnya gelap mencekam. Dan para ilmuwan masih belum bisa menyingkat misteri ini. Keanehan lain soal Pluto bisa terlihat di atmosfernya. Atmosfer di planet Katai ini jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Di dalamnya juga ada lebih dari 20 lapisan yang semuanya sangat dingin dan super padat. Kita hidup di dalam matahari. Waduh, maksudnya gimana tuh? Masa iya sih kita menghuni bola panas kemerahan sejauh 150 juta kilometer itu? Enggaklah, tapi atmosfer matahari membentang jauh sampai keluar dari permukaan yang terlihat. Dan bumi kita masih berada di dalam jangkauannya. Malahan, lembusan angin surya lah yang menciptakan fenomena menawan seperti aurora. Lautan di Jupiter lebih luas dari semua laut di tata surya kita. Hmm, tapi kok beda ya dari laut yang biasa kita lihat? Gak seperti di bumi yang dipenuhi air, lautan di Jupiter berisi hidrogen metali. Dan kedalamannya mencapai 40 ribu kilometer atau hampir setara dengan keliling bumi. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaan sang bintang. Suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi di atmosfer atasnya bisa sampai ratusan ribu derajat Celcius. Dan menurut dugaan para saintis, semburan panas dari matahari punya keterkaitan dengan fenomena unik ini. Cincin indah Saturnus pertama kali teramati pada tahun 1600-an. Dan ternyata beberapa planet lain juga bercincin lho. Semua planet gas raksasa, Uranus, Neptunus, dan Jupiter diketahui memiliki cincin, tapi cincinnya ini sangat tipis dan sulit dilihat. Tapi planet Mars, Venus, dan bumi terdiri dari batu, jadi gak memiliki cincin. Galaksi Bima Sakti gak cuma menaungi tata surya kita. Galaksi yang kita tempati ini memiliki 100 miliar tata surya. Itu baru di galaksi kita aja lho. Pasti jumlah totalnya di seluruh alam semesta bakalan banyak banget tuh. Batuan dari Mars bisa ditemukan di bumi kita. Para saintis telah menganalisis kandungan kimia meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan berbagai tempat lain. Dan mereka dibikin kaget bukan main setelah tahu kalau sampel tersebut berasal dari Mars. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius sering dianggap paling ngebul. Padahal kenyataannya gak begitu lho. Venus ternyata lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya terpaut 48 juta kilometer dari jarak matahari ke Merkurius. Planet ini punya atmosfer yang sangat tebal, sekitar 100 kali lebih padat dari atmosfer bumi. Kebanyakan atmosfernya juga mengandung karbon dioksida alias gas rumah kaca. Makanya, suhu Venus bisa naik sampai 468 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk ngelelehin timah lho. Tapi kalau di Merkurius, suhu maksimumnya cuma mencapai 427 derajat Celcius. Kondisi di satelit Jupiter, Io selalu bergejolak karena ratusan gunung berapinya terus ngepul. Dan dari dekat, kamu bisa ngeliat asapnya yang membumbung tinggi ke atmosfer Io. Sejauh ini, gunung berapi paling besar di seluruh tata surya berlokasi di Mars. Diameternya kurang lebih 624 kilometer dan tingginya setara dengan gunung Everest. Tapi gimana ya bisa ada gunung segede itu? Jawabannya gampang aja. Gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Objek kecil di luar angkasa ternyata bisa punya satelit sendiri. Pada tahun 1993, Prop Galileo melintasi asteroid mini berdiameter 32,2 kilometer. Dan asteroid ini juga punya satelit yang berdiameter 1,6 kilometer. Sejak saat itu, para astronom menemukan banyak satelit di sekitar planet kecil di tata surya kita. Sistem ngarai Valleys Marineries di Mars 10 kali lebih luas dari Grand Canyon. Hal ini bikin para astronom kebingungan karena di Mars nggak ada aktivitas lempeng tektonik. Di permukaan Jupiter, terdapat area unik bernama Bintik Merah Raksasa. Dan ternyata bintik ini adalah badai yang telah bergejolak di Jupiter selama berabad-abad. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, para saintis mengamati area merahnya mulai mengecil. Jadi ukurannya sekarang tinggal setengah kalinya. Itu pun masih setengah kali lebih gede dari bumi. Gimana? Ada fakta unik seputar tata surya yang kelewatan nggak? Komen di bawah ya! Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih like-nya dan share video ini ke teman-temanmu. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar. Dan tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah Antariksa terdiri dari kehampaan raksasa. Ada banyak sekali ruang di luar angkasa. Tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara. Dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul. Saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu. Yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya. Tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum. Bukan, bukan vakum cleaner. Tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian, para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa, para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa mili detik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi, Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh, sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius, dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan! Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Jupiter, raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209 ribu kilometer per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dasyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti duntuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antareksa Galileo terbang melewati Ganymede, dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit, dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan, atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antarplanet otomatis Cassini-Huygens, yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger, kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977, dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya, para ilmuwan merasa kasian kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh Teleskop Antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Persius, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan, gerakan itu menyebar ke segala arah. Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas, seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir dua kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 digadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya, mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi, mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi, tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, dua mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuliki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap nakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat. Jadi, yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya, bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini, perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Vias Marineris. Dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif. Nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3 sampai 4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang, kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan andapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60 ribu batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya, kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu? Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang menunjuk banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar serta gelombang di batuan sedimen. Selagi membahas air, diketahui ada uap yang keluar dari atmosfer Mars. Selain itu, para peneliti telah menemukan beberapa bukti air yang mengalir di permukaan Mars. Ada garis-garis gelap di tanahnya. Garis ini terlihat membesar pada musim panas dan menyusut pada musim dingin. Ada banyak lembah kering dan jalur sungai di planet ini. Mungkin saja air cair pernah mengalir di sana. Sekarang, sebagian besar air ini mungkin terkurung di lapisan es atau bahkan tersembunyi di bawah permukaan. Makin banyak hal yang mengisyaratkan bahwa Mars dulunya layak huni. Mars adalah satu-satunya planet yang kita ketahui di huni robot hidup. Lima wahana penjelajah kita adalah penduduk Mars saat ini. Ada Perseverance Opportunity Spirit Sojourner dan Curiosity Robot-robot ini ada di sana untuk mengambil foto, sampel tanah, serta udara dan bahkan menemukan kehidupan di planet merah dan kelak kita mungkin bertemu lagi dengan mereka di Mars. Siapa tahu? Oh iya, kalau kamu benar-benar bisa masuk ke mesin waktu dan mampir keempat miliar tahun lalu di Mars, aku mau beliin kamu makan siang sambil membahasnya. Aku yang traktir deh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.